Penjualan tiket palsu Piala Dunia usia 17 ini terungkap setelah salah satu korban melapor ke Polresta Solo, Jawa Tengah. Dari hasil penyelidikan, kepolisian menangkap seorang pria yang menawarkan tiket palsu itu di media sosial. Tersangka MS memposting di Facebooknya yang bernama akun Ngagoro Erlangga seperti ini, kemudian yang bersebutnya menulis, Sencari tiket, pilih dulu tanggal 20. Mungkin monggo inbox kulo, ready. Tribun Timur, Tribun Selatan. Jadi seakan-akan yang bersangkutan ini adalah panitia. Dan di akunnya itu kelihatan foto keluarga. Dan perlu sebagai catatan bahwa akun ini dibuat sekitar 3 bulan sebelum Piala Dunia dimulai. Nah, dari sini, ini diposting pada hari, hal tersebut tanggal 20. 20 November yang sedihnya akan ada pertandingan Ecuador-Fest Brazil dan Spanyol, lembangan Jepang. Awalnya dapat tiket yang asli dari Facebook, Pak. Terus saya edit melalui aplikasi Ponto, Pak. Dapat dari Facebook itu di postingan orang? Di postingan orang, Pak. Di posting tiket gitu? Iya. Kepada polisi tersangka mengaku membuat tiket palsu itu seorang diri dengan melihat unggahan tiket di media sosial. Saat ini, polisi terus melakukan pendalaman untuk mencari dugaan adanya jaringan tiket palsu yang lebih besar.